Pemerintah Kabupaten Bandung akan menambah penyertaan modal 20 miliar rupiah kepada Perumda atau Perusahaan Air Minum Daerah, Air Minum Tirta Raharja. Tujuannya yakni dalam rangka memperluas dan meningkatkan kualitas pelayanan serta memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Bandung. Perusahaan Air Minum Daerah, Air Minum Tirta Raharja menambah pekerjaan baru dengan digelontorkannya uang 20 miliar rupiah dari Pemerintah Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengapresiasi Perumda Tirta Raharja yang telah berhasil mengembangkan pelayanan hingga ke Kecamatan Marga Hayu dan Marga Asih. Bupati Bandung Dadang Supriyatna mendorong Perumda Tirta Raharja dalam melakukan pengembangan SPAM atau sistem penyediaan air minum untuk cakupan layanan di wilayah lain yang memiliki potensi sumber air bersih. Kemudian wilayah pelayanan baru di daerah Marga Hayu dan Marga Asih yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Raharja dan alhamdulillah dari targetan 12.000 sumbongan rumah baru terlisasi sekitar 2.500 dan ini induknya ngambil di daerah Sadu dan mudah-mudahan dalam waktu singkat atau tahun ini dan paling lama tahun depan ini selesai tapi bukan ini saja memang ada beberapa lokasi yang kita sedang proyeksikan. Sementara itu, Dirut Perumda Air Minum Tirta Raharja Rudi Kusmayadi menjelaskan pihaknya menargetkan akan mendistribusikan kebutuhan air kepada 12.000 sumbongan rumah secara bertahap. Ya, sudah kalau secara teknis yang kita bikin kemarin jaringan distribusi utamanya itu sudah dipersiapkan untuk 12.000 rumah tapi kita untuk menjangkau sambungan rumahnya secara bertahap dan sebagaimana tadi disampaikan untuk 2002-2023 ini baru 2.500 sambungan karena kita rencananya sampai 2024 itu harus bisa melayani sekitar 12.000 sambungan rumah di wilayah Margasi dan Margayu. Untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kabupaten Bandung pihaknya memanfaatkan Sungai Cisondari yang berada di lahan pusat penelitian teh dan kinagambung Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung. Rencananya SPAM Gambung ini akan melayani 5 kecamatan yaitu Kecamatan Katapang, Soreang, Kutawaringin, Margahayu dan Kecamatan Margahasi. Rezitia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.